Hidup ramah lingkungan dapat dilakukan semua orang dimana saja, Rahmaya. Dan ini tidak terkecuali di kompleks Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Ya ini menarik sekali, sakti area yang dulunya telantar itu kini berfungsi sebagai kebun dan peternakan ramah lingkungan, serta pengolahan sampah terpadu. Kalau melihat suasana di sekitar saya rasanya seperti bukan di perkotaan, tapi sebenarnya saya masih di Jakarta, tepatnya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dengan dibantu oleh warga sekitar, para personel TNI AU di Lanut Halim mengubah lahan selos 2 hektare ini menjadi kebun dan peternakan organik dan ramah lingkungan. Area yang dulunya tidak terawat ini, kini ditumbuhi berbagai jenis sayuran. Mulai dari bayam, kangkung, cabai, dan lainnya. Sistem perkebunan di kota atau urban farming ini ramah lingkungan. Media tanam hingga pupuk diperoleh dari hasil olahan sampah rumah tangga sekitar. Teknik pengairannya juga menggunakan sistem irigasi tetes sederhana agar hemat air dan tepat sasaran. Selain ramah lingkungan, kebun di Lanut Halim ini menggunakan sistem organik. Artinya sayuran ini bebas dari bahan kimia berbahaya. Sayurnya organik, terus berasnya organik, terus nanti kemungkinan kalau ikannya ini sudah mulai panen, ya ikannya juga ikan organik kan ini. Semuanya direncanakan makanannya makanan sehat semua. Itu untuk anggota. Lahan sisa di kebun ini juga dimanfaatkan untuk berbudidaya ikan releh organik. Di sini, leleh dibudidaya dengan teknologi biovlog, dengan menggunakan pelambuatan yang terbuat dari terpal. Minimnya pergantian air dan pakan yang diberikan, membuat teknologi ini ramah lingkungan. Ada 15 kolam yang masing-masing dapat menampung hingga ribuan ekor leleh. Tak jauh dari peternakan leleh, merupakan lokasi pengembang biakan jangkrik. Jangkrik dikembang biakan dalam kotak-kotak yang diberi lembaran daun pisang kering dan makanan berupa sampah organik sayuran. Hanya butuh waktu sekitar satu bulan, jangkrik-jangkrik ini sudah siap dipasarkan. Jangkrik-jangkrik ini nantinya akan menjadi bahan pakan burung. Satu kilogramnya dijual 20 hingga 25 ribu rupiah. Sebanyak 22 ekor sapi juga diternakan di sini. Tak hanya dagingnya yang dikonsumsi, kotorannya juga dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif yakni biogas. Yang satu ini juga jadi andalan lanut dalam pengelolaan lahan, yakni tempat pengelolaan sampah terpadu. Sebanyak kurang lebih 20 ton sampah yang berasal dari 2.000 kepala keluarga di sekitar lanut dikelola di sini. Sampah dipilah dan yang organik diolah menjadi pupuk kompos. Sebanyak 11 ton pupuk bisa dihasilkan setiap minggunya. Pupuk inilah yang digunakan untuk menyuplai perkebunan di lanut halim. Pupuk ini juga dijual dengan harga 1.000 rupiah per kilogram. Sampah sayuran dicampur dengan kotoran sapi, dikelola agar menghasilkan biogas. Tak kurang dari 80 kilogram gas bisa dihasilkan setiap harinya. Setelah proses fermentasi, biogas siap digunakan. Dari pangan hingga energi semua ada di sini. Jadi bukan tidak mungkin ketahanan pangan bisa diwujudkan di negeri ini. Ernie Suci, Muhammad Rajab, melaporkan UMSUKnet. Terima kasih telah menonton!